Subhanallah, ulama kondang berpulang tak lama setelah menuntun sang istri mengucap kalimat cahadat. Sebelumnya kami dari Sudan Up Crew Hot News yang bertugas turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ampunan Allah dikaruniakan dan surga menjadi tempat tinggalnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Amin Ya Rabbal Alamin. Hidup manusia adalah sebuah misteri, sama halnya dengan kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini sudah menjadi rahasia sang pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar ulama kondang ini. Beliau meninggal setelah menuntun sang istri mengucap dua kalimat syahadat. Meninggalnya ulama dan istrinya itu menyita perhatian publik. Anak almarhum menceritakan bahwa sebelumnya ulama tersebut sempat menuntun sang istri untuk mengucap dua kalimat syahadat sebelum meninggal. Namun tak berselang lama, ulama tersebut juga ikut berpulang. Ibu saya meninggal habis maghrib dituntun syahadat sama bapak. Tidak lama setelah itu habis isa, bapak juga ikut meninggal. Jadi hanya beda sekitar satu jam. Ujar Anak Almarhum Anak almarhum juga menceritakan bahwa sebelum meninggal, keduanya masih sempat bercanda dan tertawa bersama. Saya lihat memang biasa bercanda, tapi yang ini lain, mungkin itu isyarat. Ujar Anak almarhum ialah Kiai Haji Muhammad Idrus Makkawaru. Beliau berpulang di hari yang sama dengan istri tercinta, Siti Saniyah, di kediamannya yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Anak almarhum menuturkan bahwa almarhum ayahnya adalah sosok Kiai yang rajin membaca buku. Bahkan warga menyebut, jika beliau merupakan literasi sejati, dia juga rajin baca Al-Quran. Dia itu hatam tiga hari sekali. Itu gayanya dia. Kenangnya. Mari kita doakan, semoga almarhum Kiai Idrus Makkawaru dan istrinya Siti Saniyah, Husnul Khotimah, dan keluarga diberikan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hundur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.